Informasi selanjutnya setelah sempat hilang selama 5 hari, mahasiswa IPB Azra Nabila yang hanyut terseret arus banjir ke saluran air di Bogor, Jawa Barat akhirnya ditemukan di tengah tumpukan sampah di aliran kali banjir Kanal Barat, Tambora, Jakarta Barat. Ya, sementara dari Pasuruan, Jawa Timur, satu dari dua bocah taman kanak-kanak yang hilang terseret arus sungai Welang juga berhasil ditemukan. Jenasa Azra Nabila tiba di rumah duka Komplek Pertiwi Cerebut, Bogor pada minggu sore dengan disambut isat tangis keluarga. Suasada duka juga menyelimuti sejumlah rekan sekampus korban yang datang ke rumah duka. Usai disemayamkan, jenasa korban langsung dikebumikan pihak keluarga di TPU sekitar. Jasad Azra Nabila ditemukan pada minggu pagi oleh petugas kebersihan di tengah tumpukan sampah di aliran kali banjir Kanal Barat, Tambora, Jakarta Barat. Sebelumnya, masih sui semester lima Institut Pertanian Bogor ini sempat hilang selama lima hari. Sejak selasa sore 11 Oktober, Usai Hanyu terbawa arus banjir bersama sepeda motornya ke dalam korong-korong di Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat. Identitas Azra dikenali dari gelang emas yang melingkar di tangan kanannya. Berdasarkan ciri-ciri pakaian yang digunakan oleh korban yang ditemukan di sini, di TKP di sini, kemudian dengan gelang yang ada di tangan kanan, keluarga meyakini bahwa jenazah tersebut adalah adik kita saudari HN yang sempat pada hari Senin menjadi korban keseret banjir di Tanah Sareal. Dari Jawa Timur, jasad Naura Siswi TK yang tenggelam pada Sabtu kemarin akhirnya ditemukan tim gabungan di Muara Laut Pasuruan pada minggu siang atau 6 km dari lokasi jatuhnya korban. Namun satu korban lainnya bernama Arka masih dalam pencarian tim Sargabungan. Sebelumnya dua bocah TK usia 6 tahun bernama MRK dan Naura tenggelam di aliran sungai Welang Pasuruan pada Sabtu siang. Tim Liputan, CNN Indonesia